Pemirsa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, pimpin apel gelar pasukan Tim Satga Swasdal Gakum, Angkutan Batu Barah, di lokasi kantung parkir Simpeng Terusan, Kabupaten Batanghari. Sebanyak 120 orang personel pengawasan, pemantauan, dan juga pengendalian Angkutan Batu Barah diterjunkan di titik pantau yang berpotensi timbulnya kemacetan. Dalam upaya mengurangi kemacetan yang terjadi di ruas jalan Kabupaten Batanghari akibat penumpukan truk batu barah PT Sahari Anugra Pusaka yang bekerja sama dengan Pemprov Jambi, membangun kantung parkir Jalan Morabulian Tembesi tepatnya di Simpeng Terusan Batanghari. Tidak hanya kantung parkir, PT SAP juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk para sopir batu barah sambil menunggu antrian menuju stok fail pelabuhan. Hal ini dikarenakan kenyamanan para sopir menjadi prioritas PT SAP. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, usai apel siaga Satgasuas Dalgakum di kantung parkir bersama PT SAP. Jumat 10 Februari mengatakan, kantung parkir menjadi salah satu upaya mengurangi kemacetan, di mana nanti mobil dari mulut tambang akan singgah terlebih dahulu dan berangkat jika sudah masuk jam operasi. Terkait pengamanan dan penindakan angkutan batu barah yang melanggar, telah disiapkan 120 personel pengamanan yang sudah di-eskakan Gubernur Jambi terdiri dari unsur TNI, Polisian, Dinas Perhubungan Provinsi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Disrup Moro Jambi juga Satpo BB. Untuk pos pengamanan akan ada di Koto Boyo, Cebat, Pal 5 Tembesi, BBC Bulian, Polsek Pemayu, Polsek Pijuan, Polsek Mestong, dan di Pal 10 Kota Jambi, serta Sijenjang. Cekpoin kendaraan dilakukan di dua tempat, yakni kantung parkir Terusan dan Pal 10 Kota Jambi. Ini kami jadikan adalah lokasi untuk kantung parkir utama, juga sekaligus sebagai cekpoin. Di sini cekpoin untuk kenalan akutan batu barat, dengan harapan karena di sini punya daya tampung yang besar, bisa mencapai 10.000 kendaraan, ini bisa kita melakukan pengaturan pemberangkatan akutan batu barat bisa dilaksanakan di sini. Setelah mereka berangkat dari mulut tambang, mulut tambang nanti bisa bergerak, baik itu dari Salarangun maupun dari Koto Boyo, maaf dari Salarangun maupun dari Tebo, itu nanti tidak perlu mampir di kantung parkir, kalau waktunya terkejar, kalau mereka berangkat yang lebih awal, insya Allah masih akan diatur untuk istirahatnya di sini. Ismet juga menegaskan, kepada personel bahwa angkutan batu barat yang beroperasi, adalah angkutan berplat nomor polisi Jambi, serta memiliki stiker nomor lambung, dan sesuai kesepakatan dengan ditelantas polda Jambi, yang boleh mengangkut batu barat tetap 4.000 per malam. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.